di video kali ini saya ingin ngasih tahu bagaimana sih cara ngorakit power 18 watt teman-teman ya ini cara ngorakit power 18 watt itu simpel banget teman-teman ya nah ini saya sudah menyiapkan powernya ini adalah GM memiliki daya watt 18 watt stereo arm lever GM 045 tipenya teman-teman ya 045 disini sudah ada turn control knopnya sudah saya pasang ini tapi knopnya bukan satu paket dari power GM ini ya dan ini menggunakan IC disini IC merknya Sanyo teman-teman ya nah teman-teman disini simpel banget teman-teman jadi enggak ribet ya untuk headstingnya sebenarnya enggak seperti ini kecil tapi ini sudah saya ganti nah turn control ini pasif teman-teman saya jelaskan sebentar ya bahwa turn control yang dipasang di power 18 watt ini pasif disini turn control hanya terdiri bass triple volume sama balance teman-teman nah ini sudah ada power supply nya sudah ada dioda 2 dioda 3 ampere kurang lebih kalau nggak salah ini 3 ampere ya teman-teman dan ada elko nya tuh sudah satu elko nah disini ini power supply non simetris bukan simetris teman-teman ya jadi ini menggunakan arus langsung dari trafo sini teman-teman enggak perlu tambahan power supply lagi teman-teman ini simpel banget saya sudah menyiapkan yang pertama itu adalah inputnya sudah solder sudah saya solder tadi biar tidak terlalu lama videonya nanti teman-teman ya ini sudah saya solder ini adalah inputnya sedangkan ini adalah untuk speaker nya teman-teman ya ini adalah untuk jack speaker nya teman-teman bisa lihat disini ada jack speaker nya disini ada jack speaker nya karena ini adalah power nya streo jadi maka saya apa ya saya kasih kabel 3 aja yang satunya lagi untuk negatifnya ya hijau itu negatif merahnya itu adalah positif nah saya sudah menyiapkan yaitu trafo trafonya itu 2 ampere teman-teman nah ini 2 ampere ini trafonya 2 ampere teman-teman bisa lihat nah disini saya hanya tinggal nyodel aja ya teman-teman oke teman-teman kita langsung mulai ya Hai teman-teman ya tahap pertama saya akan melakukan yang nanya memasukkan input dulu teman-teman ya saya akan memasukkan input dulu ke ternya dulu ya ini ke ini ini disini sudah ada tulisan input teman-teman nah ini karena ini sebenarnya saya udah lama ya produk ini udah lama saya beli disini saya disini inputnya disini teman-teman ini adalah ternyata kita langsung aja kemasukan ke ground yang dulu nah ini udah selesai teman-teman ya untuk inputnya sudah selesai dan sudah terpasang disini untuk inputnya teman-teman ya udah terpasang nah seperti ini kurang lebih ya untuk inputnya sendiri sekarang kira saya giliran masang output sepertinya nah teman-teman hanya tinggal masuk masukin aja nggak perlu lipat teman-teman simple banget teman-teman ini saya sudah menyiapkan kabel hijau adalah untuk ground untuk negatif ya negatif disini tidak ditandai yaitu yang warna putih yang warna putih ground teman-teman kandung yang ini kotak ini adalah untuk positifnya jadi satu aja untuk karena karena saya jadikan satu tadi ya maka udah jadilah seperti ini ya untuk perkabelan di output speakernya udah selesai teman-teman jadi ini adalah untuk speakernya disini untuk input disini untuk output speaker ya simple banget teman-teman oke kita langsung lanjut ke proses untuk pemasangan ke trafo nya ya teman-teman ya oke oke kita langsung saya ambilkan dari sini itu 12 volt teman-teman ya karena saya nggak mau ngambil SD kok kalau 15 volt biasanya itu kadang cepet panas atau jangan-jangan malah IC nya malah rusak oke teman-teman oke teman-teman disini saya menggunakan 12 volt ini 2 ampere karena yang 12 volt ini belum pernah saya pakai itu sama kayak yang 15 volt karena untuk supply dari 7 8 12 maka ini proses penyampingannya seperti ini teman-teman ya disini disini karena penggunaan HP nonsimetris nonsimetris jadi disini sudah ada elgon nya sama diuda 2 ya jadi teman-teman nggak perlu lagi kalau mau tanpa ini juga bisa teman-teman tapi teman-teman harus menggunakan power supply nonsimetris dan sendiri menggunakan 7 8 12 yang big yang yang besar ya ini teman-teman sudah selesai giliran yang selanjutnya adalah memberikan untuk kabel arus HPnya maka disini tahap ini sudah selesai teman-teman ya jadi hasilnya seperti ini jadi cukup simpel dan cukup mudah ya jadi ini bisa di apa ya bisa diikutin teman-teman ya ini adalah untuk jack inputnya sedangkan ini untuk speakernya ya oke teman-teman ya sekarang ini udah selesai jadi saya akan testing itu dan saya menggunakan speaker 4-in teman-teman speaker 4-in yang memiliki daya watt 40 watt ya kita taruh sini dulu ini sudah selesai teman-teman nah ini sudah sana terus langkah selanjutnya saya akan menghasilkan kabel input kabel input pada ampalung powernya ya disini saya taruh disini teman-teman ya lihat oke teman-teman ya ini selalu saya akan coba kasih langsung ke colokan ke listrik teman-teman ya jadi kita taruhin radu biar kelihatan semua teman-teman ya ini sudah teman-temannya sudah saya colokan ke listrik jadi saya coba form ini dia jika 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati